Saudara pencurian anjing marak terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Pelaku terlebih dahulu memberi racun, baru setelah itu menjual anjing curian untuk membeli narkoba jenis sabu. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat dua pelaku melewati salah satu rumah warga di Jalan Seram, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan menggunakan sepeda motor. Setiba di lokasi, pelaku langsung melempar makanan untuk anjing yang sudah terlebih dulu dicampur dengan racun. Tidak lama berselang, pelaku kembali ke lokasi dengan sudah membawa karung. Anjing curian itu kemudian dijual kepada pengepul seharga Rp160.000. Berdasarkan rekaman CCTV inilah, polisi kemudian menangkap kedua pelaku yang belakangan diketahui bernama Heri dan Adi Riyadi. Uang hasil penjualan anjing kemudian dipakai untuk membeli narkoba. Kedua pelaku ini mendekam di Selma Polda, Kalimantan Barat. Mereka akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dede Iskandar melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat menikmati.